Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat rumah belajar semuanya. Semoga pada pagi hari ini kita di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, selalu diindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita tetap bisa melaksanakan segala kegiatan kita walaupun dari rumah seperti biasanya. Baiklah adik-adik sahabat rumah belajar, tadi Pak Made dari Pusat Data Teknologi dan Informasi Kemendikbud, Pembelik Indonesia, sudah memberi klu pagi ini kita sudah ada audiens sebanyak 81 orang sampai jam 7.32 tadi. 81 orang, wow luar biasa sekali ya bu Kamilah jumlah audiens kita yang hadir pada pagi hari ini. Jadi adik-adik sahabat rumah belajar, kakak akan perkenalkan diri dulu, nanti baru kakak akan perkenalkan siapa. Sama tidik kita pada hari ini. Nama kakak lah Robi Setia Pramanah. Kakak berasal dari Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat, dan sehari-hari beraktifitas sebagai guru SMA Negeri 4 Payakumbuh yang meletaknya itu lebih kurang 130 km dari kota Padang dan 160 km dari kota Pekanbaru, Riau. Jadi kota Payakumbuh ini terletak di pertengahan antara kota Padang sama kota Pekanbaru. Dan di atas Sumatera Barat, ada namanya Provinsi Sumatera Utara. Dan hari ini kita ditemani oleh ibu guru cantik kita. Ibu guru kita ini namanya ibu Kamilah Harap. Ibu Kamilah Harap adalah guru kesenian. Ibu kesenian, ah matematika. Oh iya, gak mungkin ya. Kesenian aja segitiga ya. Oke. Ini diberikan. Iya. Kakak Kamilah Harap ini adalah, kakak tadi bercanda saja, dia adalah guru matematika pada SMP Negeri 3 Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara. Ini Sumatera Utara terkenal dengan istilah Horasnya. Horas. Ini Horas ini. Oke, jadi materi kakak Mila, kita panggil kakak Mila saja, biar lebih akrab. Bagi ini adalah tentang segitiga. Adik-adik sahabat rumah belajar, setiap hari banyak bertemu bidang segitiga dan segala macamnya. Seperti atap rumah yang bentuk segitiga. Banyaklah segitiga yang kita ketemui pada kehidupan sehari-hari. Nah tentu kalau dalam matematika, semua itu bisa dihitung. Makanya hari ini kita akan belajar tentang segitiga. Oke, kepada kakak Mila Harap, kami selaku moderator. Nah, persilahkan Ibu Kamilah untuk menyampaikan materinya. Silakan Kak Kamilah. Terima kasih. Udah, Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak host kita dan Bapak moderator. Ya, sehingga saya bisa langsung ke depannya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Adik-adik sahabat rumah belajar, mudah-mudahan. Apa yang kakak sampaikan ini, mendapat keberkahan adik-adik semuanya pada tahun dan bisa menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan menempaatkannya tentunya ya. Terima kasih. Sejauh ini suara saya masih kedengaran kan Pak Robi? Masih Kak Mila, masih kedengaran. Kita panggil abang, Udah atau Bapak ini? Panggil Udah aja lah. Udah ya. Padang Sumatera Baratnya ya. Kesarian saya yang mengajarkan bidang studi matematika, tepatnya itu di Kabupaten Jendang, Sumatera Utara. Jadi adik-adik sahabat rumah belajar. Untuk 10 menit ke depannya bersama kakak, kita akan coba sharing, belajar bersama. Kalau sudah diajarkan di sekolah, kita bisa saling bertukar pendapat nantinya di sini. Dan bagi yang belum, yuk kita belajar bersama. Untuk materi kita. Yang menjadi kompetensi dasar. Minggu kemarin ya. Sama dasarnya 3.11 dan 4.11. Tapi kalau minggu kemarin itu, kita belajar tentang segitiga. Persegi, persegi panjang, gula ketupas, belajar dengang, hatis tim, dan layang-layang. Mengenai segitiga. Jadi kita akan mengembangkan rumus-rumus keliling dan ruasnya untuk bangun datar yang berbentuk. Kemudian, untuk kompetensi dasar yang tersebut, kita akan menyelesaikan masalah konteks luar yang ada kaitannya dengan segitiga. Jadi ini materinya masih selanjutan dari materi KKM minggu kemarin mengenai segitiga. Sekarang minggu ini kita masuk ke segitiga. Itu mengenai kompetensi dasar. Lanjut ke. Ini catok. Ada pun jadi ini catok kita pada pagi hari ini. Itu pertama. Adik-adik yang baru mau belajar itu bisa tahu apa sih jenis-jenis. Sifat-sifatnya. Kemudian nanti adik-adik itu bisa memahami. Dan luas segitiga. Kemudian bisa menyelesaikan masalah. Dan luas segitiga itu dalam menyelesaikan masalah. Jadi, kita akan mati 90 menit ke depan ini. Kita memahami. Indikator-indikator akan tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Segitiga. Kalau kita lihat gambar. Kita lihat gambar. Apa sih yang terlalu adik-adik sahabat rumah belajar lihat pada gambar. Sebuah perahu. Tiga. Perahunya ini ya benar sekali. Segegitiga ya. Jadi, sebuah perahu. Perahu di mana perahu ini. layarnya ini adalah suatu bangun biasa kita sebut dengan segitiga. Iya benar sekali. Jadi, nanti ke depannya kita akan membahas lebih lanjut tentang segitiga. Jadi, konsep dasar segitiga itu kita harus tahu apa sih sebenarnya segitiga itu. Apa ya? Kalau dari bentuknya tadi kita bisa menentukan apa sih itu segitiga sebenarnya. Sejitiga itu adalah suatu bangun datar yang dibutasi salah tiga bangun. Jadi, seperti pada layar tadi pada layar perahu tadi kita lihat kalau pada segitiga itu adalah bangun datar yang dibutasi oleh tiga buah bikin dan mempunyai tiga buah leluh. Sebentar, sebentar Kak Mila. Untuk Pak Made, bisa mohon dibantu dulu. Kayaknya ada mic peserta kita yang hidup. Jadi, agak terganggu jadinya suara dari Kak Mila. masih kita tunggu. Bisa dilanjutkan? Oke. Kita bisa buat segitiga itu sendiri. nanti katakan ada tiga buah sudut pendapatan. Kita lihat mana saja itu. Ini ada A. Jadi, sudut A ini sering juga dikatakan sebagai sudut C, A, C. Jadi, yang di tengah-tengah ini itu menandakan dia ini. atau sering juga disudut dengan A, C, A, B, B, A, C, mau hanya sudut A saja. Itu dia sama. Itu mengenai sudutnya. Kemudian sudut C. Sudut itu juga dikatakan sudut A, B, C. Bisa dikatakan C, B, A, dan sudut B. Jadi, masing-masing ini benar-benar seperti dikatakan adik tadi. Kalau besar sudutnya itu yang dikatakan C. Ini kan kalau sini 3 itu wajib berjumlah untuk masing-masingnya ini nanti bisa ditentukan sesuai dengan bentuk sudutnya kode 90 benar sekali dari pertama pertama sisi tergantung bentuknya terima kasih untuk komentarnya kita lanjut dulu ya oke kita lanjut dulu sekarang ada jenis-jenis lebih-lebih iya tidak apa-apa suaranya kurang jelas ya suaranya sudah jelas suaranya sudah jelas 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 tunggu mungkin ini masih ada noise-nya dari adik kita yang mic-nya hidup jadi pembantuan Pak Made ada beberapa orang yang saya lihat disini yang mic-nya hidup untuk mohon dibantu di unmute-in dulu oke-oke saya coba cek dulu Pak ya oke lanjut ya iya Pamela untuk pertama itu adalah jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya kalau ditinjau dari panjang sisinya kita bisa menentukan jenis segitiganya jadi ketiga ini ayo bisa dibuat di catnya yang A itu kira-kira segitiga apa ya yang B itu segitiga apa ya dan yang C itu segitiga apa saya kasih satu menit kalau satu menit selamat jadi jadi Kak Mila Kak Mila ya jadi kalau segitiga itu ada tiga macam pula segitiganya ya iya jadi jenis-jenisnya itu ada dari sisinya saya harus cita-citanya juga udah jadi kalau lantuk pertama ini kita dari sisinya dulu ya ayo ada itu yang A itu namanya segitiga apa yang B itu segitiga apa dan C itu segitiga apa ayo 30 detik ya udah gak usah lama-lama 30 detik saja ayo sudah 30 detik kita lanjut saja sudah 30 detik kita lanjut saja di sabar rumah di sabar rumah belas itu pada benar semua ya oke ya kita papar kalau yang A nya ini tadi seperti adik-adik sepertinya banyak sekali di kolom chat ya terlihat ya benar sekali yang B ya ini jadi dia dikatakan segitiga sama di ya jadi ini ya karena kita tidak tahu berapa ukuran daripada masing-masing sisi segitiga tersebut ya jadi tidak beraturan kita katakan kalau segitiga tersebut adalah segitiga ada tadi adik rafasan ya menjawabnya situ benar terima kasih adik berarti jenis segitiga ditindau dari dan adik-adik salah satu belajar yang sudah menjawab yang lain tadi yang pada benar ya maaf tidak tersebut sama kakak karena untuk chat masih tertutup di kolom ada satu lagi ini yang jawab tadi kak kak Mila ada yang jawab tadi siku-siku yang C kak Mila yang C ya mas ada maaf ya adik ya itu masih belum tepat karena kan untuk lambang untuk menyatakan kalau segitiga itu segitiga jadi seharusnya kalau kakak bikin kan itu seperti ini ya kalau kakak bikin kalau seandainya ini ya kalau seandainya kakak bikin kandiya seperti ini di C nya itu bisa dikatakan dia siku-siku tapi kakak itu tidak ada kan penjelasannya kandiya seperti itu jadi mengatakan kalau itu merupakan segitiga sembarang ya saya salah kita lanjut ya masih jenis-jenis segitiga untuk yang kedua disinjau dari berikutnya kakak kasihkan lagi ini gambarnya seperti ini segitiga apakah yang A apakah yang B segitiga apakah yang C ayo silahkan jawab 30 detik 30 detik lagi ayo adik-adik sekarang ada lagi jenis-jenis segitiga sekarang berdasarkan dari besar sudutnya ada gambar A B dan C kira itu segitiga apa kakak Mila kasih waktu itu 30 detik 30 detik ini sudah ada yang jawab yang A nya siku-siku yang C nya lancip yang B nya tumpul itu dari Stefan Wijanarko yang lainnya juga ada jawab satu-satu kayak Prawi Yuda kayak Mateo Sambuaga udah banyak jawab ini kak Mila ya paham mereka ya dari gambarnya ya kita lanjut ya adik-adik sepertinya sudah 30 detik sepertinya udah 30 detik kita lanjut oke sedia jadi yang A itu ya itu ada lambang sedikit tapi dari bentuk gambarnya saja sudah terlihat jelas kalau ini merupakan sedikit tumpul untuk yang itu mempunyai satu buah sudut tumpul misalkan dia segitiga yang mempunyai satu itu ingat ya dikatiknya memiliki satu buah sudut tumpul dia wajib dikatakan segitiga tumpul kemudian untuk yang ketiga kalau dia itu ketiganya itu lanjut ya ini ketiganya ini wajib muncit ketiganya lanjut berarti dia itu dengan sudut sorry dikatakan dengan segitiga mengenai sudut semarin sudah diajarkan oleh Pak Bang Arief dari Banteng kamu tidak salah saya sebelum segitiga sudah belajar mengenai jenis-jenis segitiga disini sudah dibesar sudutnya jadi makasih untuk adik-adik rumah belajar sudah menjawab dan jawabannya itu benar oke halo halo Kamila ya kita lanjut ini oke lanjut ini segitiga yang ketiga disinjau dari sifat-sifat apa ya nama segitiganya kita coba seperti ini jadi kalau sifat-sifatnya ini penggabungan dari sisi dan sudut-sudutnya ayo kita kasih waktu 30 menit saya nama ini segitiganya kita ditinjau dari sifat-sifatnya yang tadi ayo 30 detik lagi ini detik dari segitiga ditinjau dari sifatnya sekarang lagi kalau tadi dari sudutnya kalau sifatnya ini dari penggabungan ya sisi dan sudutnya ayo masih belum ada adik-adik kita yang menjawab ayo adik-adik ini sudah ada dari Naora Putri yang punya 90 derajat ya yang punya 90 derajat itu masih yang lainnya masih ada waktu kita sekitar 15 detik lagi masih satu orang yang menjawab ini kayaknya Kak Mila ini pintar kali ini memberikan jenis-jenis segitiga kalau yang pertama tadi banyak nomor 2 ini nomor 3 kayaknya kok sedikit lagi sudah meningkat benar sekali sudah jadi dia ada tingkatan-singkatannya untuk tingkat tahuannya oke kita jawab oke untuk yang A mempunyai satu sudut siku-siku dua sisinya sama panjang jadi nanti kita akan ketahui pada bentuk soal kalau ada satu buah sudutnya situ-situ ada dua buah sisi yang sama panjang biasanya nanti di lambangnya ya misalkan seperti ini misalkan ada buah satu buah kemudian ada sisi dikatakan dia itu sebagai segitiga siku-siku sama kaki ingat ya makamannya ada sudut kemudian ada sisi yang panjang itu itu dikatakan sebagai segitiga siku-siku sama kaki yang B yang B itu satu buah sudut tumpuk memiliki satu buah sudut tumpuk seperti yang di awal tadi kita wajib mengatakan dia segitiga kemudian kalau dia memberikan penjelasan yang lain dimana dia memiliki dua sisi yang sama panjang kita wajib ditambahkan menjadi segitiga segitiga tumpuk sama kaki itu dia yang C itu dia itu merupakan sudut lancip sebagai segitiga lancip segitiga lancip dengan penjelasan lain ketiga sisinya sama panjang wancip dikatakan sebagai segitiga lancip sama sisinya itu adik-kadi mudah-mudahan ya jadi sengaja kakak itu bikinkan hanya kerangka kakaknya supaya nanti bisa kakak paparkan jadi kalau dia segitiga situs itu tadi ada sebuah sudut situs itu maka dikatakan sebuah sudut itu sama kaki kemudian itu tadi adalah kalau ada sebuah sudut tumpulnya kemudian ada sama panjang dikatakan sebagai segitiga tumpul sama kemudian kalau dia ada tiga buah sudutnya yang sama besar kemudian sisinya sama panjang ketiga lagi sama sisi tetapi kalau misalkan hanya dua saja yang sama lalu ini dua yang sama itu segitiga segitiga lancis sama sisi itu dia di rumah belajar mengenai jenis-jenis segitiga ditinggal dari sifat-sifatnya serinya mengenai jenis-jenisnya sudah sudah tiga macam jenis-jenis segitiga yang harus adik-adik ketahui itu berarti sudah sembilan kalau kita bagi lagi itu menjadi sembilan benar sekali benar sekali Kak Mila kalau di Sumatera Utara sekarang itu keadaannya apakah memang sudah semuanya work from home belajar di rumah atau gimana Kak Mila Sumatera Utara ya kalau kami di Sumatera Utara karena saya di Deli Serdang untuk saat ini memang sudah WFH sudah work from home untuk semua sekolah yang ada di kabupaten saya jadi semuanya itu belajar di rumah di Medan juga kemudian untuk beberapa kabupaten di sekitar kami juga meskipun masih berada masih dikatakgorekan daerah negatif terkenal COVID-19 tapi untuk mencegah itu kami memang sudah ada keputusan dari Gubernur kalau akan WFH itu sudah Ropi jadi kembali kami mengingatkan adik-adik sahabat mahlajar di seluruh Indonesia pemerintah sekarang rata-rata sudah melakukan karantina wilayah tetap di rumah jadi mari sama-sama kita ikuti saran dari pemerintah kita karena tentu pemerintah kita itu berpikir yang terbaik untuk rakyatnya jadi batasi untuk keluar rumah tidak ada gombol-gombol kalau tidak ada keperluan mendesak jangan keluar rumah tetap di rumah belajar dari rumah jika aktivitas kita lakukan oke adik-adik semuanya sekarang kita lanjutkan materi kakak Mila tadi kita sudah bahas jenis-jenis daripada si Jijika sekarang kakak ada contoh itu kalau misalkan seperti itu apa kira-kira jawabannya ya kita kasih waktu 20 detik aja ya soal dari kakak Mila tentukan jenis-jenis segitiga berikut yang pertama setiga dengan sudut A nya 60 derjat B nya 60 derjat C nya 60 derjat kira segitiga apa itu nah ini sudah ada dijawab oleh Rafa Zat sama sisi Mateo Sambuaga sama sisi Iwayan Wahyu sama sisi sudah tiga orang menjawab sama sekolah ini sudah banyak langsung kak Mila Agung Marinda Stepan Wijanarko Nur Maulida Naura Putri semuanya menjawab segitiga sama sisi oke gimana ini kak Mila benar ya kira-kira itu kan tadi dari sudutnya kalau dari sudutnya kira-kira kira-kira ini kalau dari sudutnya betul ya sudut 60 derjat itu sudut apa sudut 60 derjat berarti ini sudut lancip ini kak Mila sudut lancip tadi kan kita ada kategorikan dari sisinya kemudian ada kita kategorikan dari sudutnya jadi kalau kakak bagitahu ini besaran sudutnya ketiga tingganya itu besarnya 60 derjat itu segitiga apa gitu berarti kalau dia dari diketahui dari sudutnya berarti kita nanggungnya berdasarkan dari sudutnya yang ada lancip yang ada tumpul yang ada siku-siku berarti jawabannya ini rata-rata ini kurang tepat adik-adik kita tapi Naura Naura Putri udah udah diperbaiki Naura Putri udah memperbaiki jawabannya menjadi segitiga lancip diikuti oleh Rafazan oke jadi sudah terjebak kita ini ada cluenya cluenya itu kita harus oh itu kan sudut yang dibagi tahu atau penjelasan yang di tahu disitu adalah sudut walaupun kita tidak menutup kemungkinan kalau itu memang wajib dia sama sisi kenapa karena kalau besar sudutnya sama otomatis sisi-sisi disini jadi kalau misalkan adik-adik jawab seperti itu kita tidak bisa menyalahkan tetapi kita kan masih belajar mengenai berdasarkan sifat-sifatnya tadi kemudian berdasarkan jenisnya berdasarkan sudutnya kemudian berdasarkan daripada sifatnya jadi kita ambil kesepakatan kalau untuk yang pertama ini tadi adalah segitiga lanjut iya sekali sudah terima kasih adik-sahabat rumah belajar sudah menjawab kita lanjut ya kalau seperti ini ini kita kembali ke sisi tadi kita belajar sisi ada definisinya ada tiga adik-adik jangan terjembak lagi kalau ini diketahui ini Kak Milani pintar kejembak soal ini suka penjembak soal ya kalau sekarang ada segitiga PQL dengan PQ 7 cm PR 5 cm RQ 7 cm sudah jawab sudah sudah jawab Prafazan juga ini Janta juga sudah jawab rata-rata mereka tiga orang ini jawab sama sama sudah paham sudah paham pemikirannya Kak Mila ya suka menjebak sepertinya Kak Mila sudah mulai dipahami untuk penjebakannya iya benar sekali adik-adik itu merupakan segitiga sama kenapa karena disini diketahui kalau ukurannya itu ya masing-masing itu adalah 7 ada yang sama ya sama dia dengan ini ini dikatakan sebagai segitiga sama oke kita lanjut yang ketiga oke yuk oke yang ketiga segitiga KLM dengan K 90 derajat L 50 derajat dan sudut M ini sudutnya ya ini gampang lah pasti tahu semua ya ini gampang ini ayo kalau begitu hanya 10 detik aja lah 10 detik ini adik-adik sama rumah kita seluruh Indonesia Indonesia yang hadir pada hari ini sudah mencapai 201 orang partisipan oh iya luar biasa 200 ayo ayo adik-adik silahkan jawab semua nih sudah rata-rata jawab TV udah lebih 10 yaudah yaudah rata-rata mereka jawab ada ada 90 derajat semakin lama semakin gampang ya kalau tadi kalau ini ayo ini ada segitiga PQR dengan PQ 5 cm QR 3 cm dan RQ 6 cm ayo adik-adik 5 detik aja deh sudah ada jawab Haidar diantra ayo hanya 5 detik 1, 2, 3, 4, 5 ya benar benar sekali ya jadi sampai disini mengenai pengertian dari sorry jenis-jenis daripada segitiga kemudian pengertian daripada segitiga saya kembalikan dulu ke Pak Robby sebelum kita lanjut ke selanjutnya ya udah Robby ya saya kembalikan dulu ke Uda mana tahu ada adik-adik yang mau bertanya sudah kan Uda ada adik sahabat rumah belajar seluruh Indonesia tadi Kak Mila sudah memberikan kita latihan soal untuk menentukan jenis-jenis segitiga nah jadi rata-rata banyak yang menjawab tadi betul walaupun masih ada yang kurang tepat satu-satu dan sekarang Kak Mila kasih kita kesempatan untuk diskusi kalau ada yang mau bertanya silahkan raise hand nanti Pak Made akan membukakan mic-nya bagi yang mau bertanya oke ini ada Juliana Lavinorama ada yang mau ditanya Kak Juliana minta tolong Pak Made untuk bisa dihidupkan mic-nya halo Jangan situ halo Juliana halo Juliana malu-malu sepertinya udah Juliana udah tahu wasanya mic-nya sudah hidup ini kayak kayaknya gak tahu Juliana diskusi oke kita coba sekarang KD ada yang mau ditanyakan KD Dwi Raditya halo KD halo halo KD adik 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 juga mereka lagi diskusi itu tidak bisa diganggu oke kita lanjut sudah ya sudah kita kumpulkan saja bagi adik-adik yang mau bertanya kita kumpulkan saja pertanyaan di akhir sesi adik-adik ingat ya raise hand nanti silahkan dilambaikan kalau adik-adik mau bertanya jadi nanti ketika ada kesempatannya Kak akan kasihkan kesempatannya untuk adik-adik bertanya boleh hidupkan kameranya boleh suaranya saja jadi kalau rasanya tidak mau berbentunya raise hand-nya jangan ditekan ya oke Kamila kita lanjutkan oke terima kasih sudah kita lanjutkan ya adik-adik sabar rumah belajar ya terima kasih untuk hadir untuk partisipan yang baru hadir kita lanjut dulu ya mengenai klining dan luar segitiga nanti kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan kembali di akhir oke keliling dan luar segitiga keliling segitiga untuk yang pertama untuk mencari keliling segitiga ya ada syarat mutlak yang harus kamu ketahui apa itu ketiga sisinya itu wajib diketahui karena kalau keliling itu adalah panjang daripada ketiga segitiga jadi apapun ceritanya untuk mencari keliling segitiga kita harus tahu dulu ukuran daripada ketiga sisi daripada pembentuk segitiga kita lanjut bagaimana ya cara menghitungnya jadi seperti ini kita wajib tahu ukuran sisi BC atau di situ ukurannya dikatakan A kemudian A kemudian ini B ini menyatakan panjang sisi daripada si AC kemudian A dinyatakan dengan D untuk mencari keliling kita tahu kita tahu ketiga daripada sisi pembentuk bagaimana caranya kita tinggal menjumlahkan saja menjumlahkan ketiga daripada kita menjumlahkan saja sudah dikasih saya rasa untuk rumusnya itu masih sangat mudah adik-adik itu bisa mencari dari bagaimana menggunakan rumus yaitu penjumlahan daripada ketiga kemudian kita lanjut langsung contoh soal saja baru masuk luas tidak masalah ya soalnya adik-adik saya belajar bisa melihat soalnya bisa bisa jadi soalnya ini saya tolong bacakan ya Kamilah boleh Pak Budi mempunyai kebun berbentuk seperti gambar berikut gambarnya ini belum keluar Pak Budi ingin memberi pagar yang mengiling kebunnya itu gambarnya jadi Pak Budi ini ingin memberi pagar yang mengiling kebunnya jika biaya pemasangan pagar 25.000 per meter berapakah biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Budi untuk memasang pagar tersebut 30 detik atau 1 menit ini kita kasih waktu sudah 1 menit kita coba sekarang Kak Mila sudah ada yang jawab diantar Audina sudah jawab wah Ibu Tuwayu Jati paham berarti mereka ya iya paham 750 tapi ini Kak Mila lebih suka jawaban dari Ibu Tuwayu Jati dia lebih komplit karena yang ditanyakan berapa biaya dia bikin 750.000 pakai Rupiah pakai Rupiah sesuai dengan yang ditanyakan itu juga Adria Adi Manyu bisa pintar-pintar lanjut kita Kak Mila jadi caranya ini sama saja kita lebih ke konteksualnya kalau tadi kita kakak di depan itu menjelaskan hanya rumus untuk mencari kelilingnya kalau ini selain kita mencari kelilingnya kita juga memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari lebih ke konteksual bagaimana caranya seperti sudah dipaparkan dan adik-adik sahabat rumah belajar juga paham jawabannya sudah banyak yang benar pertama tetap kita harus cari daripada kelilingnya seperti kakak katakan di awal itu dengan menjumlakan menjumlakan sisi-sisi daripada pembentuk segitiannya jadi kita jumlahkan bagaimana caranya ya menjumlakan seperti itu jumlahan bilangan bulat biasanya kita jumlahkan saja kemudian hasilnya 30 karena biaya pemasangannya untuk per meter itu adalah 25 5.000 otomatis kalau misalkan kelilingnya itu 30 meter ya tinggal kalikan saja seliling dengan biaya yang diperlukan jadi benar sekali jawaban adik-adik sahabat rumah belajar semuanya itu dengan cara dikalikan ya dikalikan 25.000 dikali 30 kelilingnya hasilnya adalah 750.000 rupiah jadi faham disini ya terima kasih sudah menjawab ya kita lanjut ke selanjutnya masih keliling dan luas tapi ini yang kedua itu adalah mengenai luas daripada segitiga jadi ada diketahui misalkan segitiganya dan kita mau mencari luasnya luasnya seperti ini adik-adik bisa lihat kalau kita mau mencarinya dia ada alas kemudian ada tingginya adik-adik sahabat rumah belajar bisa menentukan luasnya dengan cara mencari setengah atau menghitung setengah daripada alasnya dikalikan dengan tinggi untuk rumuh luas segi tidak ada masalah masalahnya nanti kalau Kamila kasih soal iya memang Kamila kasih soal untuk ada masalah kita lanjut supaya ada masalah yuk kita kasih soalnya tapi sebelumnya ada bentuk segitiga kalau diketahui ketiga sisinya ketiga sisinya itu diketahui seperti ini dia ada sisi A ada sisi B kemudian ada sisi C tapi tingginya tidak ada seandainya seperti itu tingginya tidak ada maka adik-adik bisa mencari luasnya dengan menggunakan rumuh sebagai berikut rumuh ini luas sama dengan akar daripada S dikalikan S dikurang A S dikurang B S dikurang C apa itu S S itu adalah setengah daripada kelilingnya S itu adalah setengah daripada kelilingnya setengah daripada kelilingnya itu apa seperti yang tadi apa rumuh keliling itu dijumlahkan setiga sisi pembentuk segitiganya kemudian kita bagi dua itulah maksud daripada S jadi konsepnya yang pertama itu setengah alat kali tinggi yang kedua itu dengan cara mencari akar daripada setengah keliling dikalikan dengan setengah keliling dikurang dengan sisi A secara membacanya kemudian setengah keliling dikurangi dengan sisi B dan setengah keliling ini S dikurang dengan sisi B itu dia untuk rumuh saya rasa tidak ada masalah untuk masalahnya kita lihat seperti yang kakak katakan tadi ini langsung saja ya kakak jelaskan disini kita paparkan nanti untuk contoh yang kedua baru nanti adik-adik boleh coba ada contoh ini contohnya diketahui segitiga dengan ukuran seperti ini ada dia DE nya itu 14 kemudian ada DE nya itu 21 kemudian ada EG nya itu 5 dan ada SG nya itu 12 yang ditanya keliling dan luas seperti yang kakak paparkan di awal tadi kalau kita mau mencari keliling ya adik-adik kita harus paham dulu atau kita harus tahu dulu ketiga sisinya ketiga sisinya apakah belum diketahui disini kita lihat secara kasat mata saja atau kita lihat saja ya ini dia belum diketahui ketiganya sisi mana yang belum diketahui ini dia belum diketahui sisi sisi EF belum diketahui jadi kalau sisi EF nya belum diketahui kita cari dulu karena bentuknya ini segitiga kita menggunakan teorema Pitagoras kemarin sudah ada pemaparan mengenai teorema Pitagoras di materi sejumat sebelumnya kalau teorema Pitagoras untuk sisi miringnya ini diperoleh daripada kuadrat daripada pembentuk siku-sikunya mana kuadrat pembentuk sikunya 5 dan 2 makanya disini dikatakan kalau EF itu masih dalam bentuk kuadrat pembentuk siku-sikunya mana 5 ini kita jumlahkan 5 kuadrat kemudian tambahkan dengan 12 kuadrat 5 kuadrat itu 25 12 kuadrat itu 144 kita jumlahkan kenapa jadi akar kak disini seharusnya disini masih EF ya seharusnya disini sudah EF kenapa disini jadi akar karena disini masih kuadrat supaya dia EF kita keluarkan menjadi akar 169 itu adalah 3 jadi sudah ada 3 sisinya jadi kalau sudah ada 3 sisinya berarti segitiga tersebut sudah bisa kita hitung kelilingnya begitu dia bagaimana cara menghitungnya ya kita hitung saja ke 3 sisinya yaitu si DE kemudian si EF kemudian si DF kita jumlahkan ada 14 13 21 dan ini adalah 48 48 jadi kelilingnya adalah 48 itu dia mengenai keliling ya sepertinya sudah mulai bingung adik-adik kakak tapi mungkin dengan penjelasan kakak ini bisa paham ya adik-adik ya kemudian bagaimana luasnya luasnya kan tadi setengah alas dikali dengan tinggi setengah alas dengan tinggi segitiganya ini alasnya mana nah ini kita anggap sebagai alas tingginya mana tingginya tingginya kita risau saja jadi setengah dari alas 14 dikalikan dengan 12 hasilnya adalah 84 jadi untuk luasnya adalah 84 cm buku sangkar jadi satuannya juga harus dibedakan ya kalau keliling itu cm kemudian luas jangan lupa menambahkan buku sangkarnya itu mengenai penghitungan atau contoh soal mengenai g3 kalau ketahui sisi-sisinya tapi disini hanya dua sisinya diketahui tadi maka kita harus cari satu sisi lain seperti itu udah pertanyaan udah kira-kira di kolom chat udah di kolom chat belum ada yang bertanya Kak Mila tapi ini nanti mungkin ini membuat adik-adik mungkin ada keraguan jadi selama ini soal-soal itu kan yang sering keluar itu kan segitiga siku-siku sering keluar segitiga siku-siku jadi berarti mungkin adik-adik ini berkesimpulan ini nanti Kak Mila bisa luruskan apapun bentuk segitiganya tetap rumus untuk mencari luasnya itu selalu setengah alas dikali tinggi iya benar sekali udah jadi apapun bentuk segitiganya itu tetap setengah alas kali tinggi gimana kalau tingginya nggak diketahui nanti ada itu penjelasan-penjelasan yang mengarah supaya adik-adik itu bisa mencari tingginya seperti ini kan kita tidak tahu panjang daripada salah satu sisinya kan tetapi ada tambah-tambahan penjelasan yang menjurus atau mengarah supaya adik-adik itu bisa mencari salah satu ukuran daripada pembentuk segitiga itu sendiri jadi pasti ada pasti ada yang mengarah ke penghitungan supaya diketahui lah ketiga sisinya kalau kita mencari keliling itu udah kemudian kalau mencari luas pasti nanti ada petunjuk yang mengarahkan siswa supaya dia itu mencari tingginya jika tinggi pada segitiga tersebut tidak diketahui lain cerita kalau seperti konsep yang kedua tadi kita ketahui tiga sisinya jadi kita ketahui tiga sisinya kita bisa memanfaatkan rumusnya tadi yang mana itu tadi ya kak ya habis sudah lupa oke kasih tahu deh yang mana ini ini dia itu dia itu dia sahabat rumah belajar jadi ada dua yang bisa diadik manfaatkan untuk mencari luasnya ini boleh di screen seti nanti ada soal yang seperti ini yang kedua adik bisa coba loh boleh di screen set nanti soal yang kedua kakak buatkan yang bentuknya seperti ini sudah di screen set kita lanjut ya lanjut kita ini dia kalau seperti ini hitunglah luasnya ayo kakak kasih waktu 30 desik 1 menit 1 menit ya 1 menit ya udah sambil mencari kakak bacakan soalnya ada segitiga ABC diketahui panjang sisi A 6 cm panjang sisi B 4 cm dan panjang sisi C 8 cm hitunglah luas segitiga tersebut ini yang disuruh kak Mila yang screenshot tadi loh adik-adik nah coba ini dicari halo masih belum ada jawab lagi nyari di kakaknya sabar ini udah Roby sama kakak tunggu kita ramadhani SMB 1 bau-bau wow selawesi babau ini ya kak Mila iya selawesi ada 36 cm 8 ya Dianta 9 Adrian 9 Novia Sastriani 8 wah ini udah banyak pahiasi jawaban segera kak Mila iya pahiasi jawaban benar atau tidak ya cobakah pakai yang tadi ini ini ada lagi jam 18 ibu tua 9 cm kuadrat Novia kelilingnya kelilingnya benar 18 tapi kakak kita luas yang ditanya Kak Mila pakai konsep yang kedua tadi ya kan udah pakai konsep yang kedua tadi pakai konsep yang kedua oke siap-siap ya kita sudah ya sudah satu menit sudah terlampau banyak versi jawabannya ini Kak Mila oke pertama kita cari dulu loh kelilingnya S-nya loh kita cari kelilingnya tadi benar yang dijawab adik tadi 18 tapi kita manfaatkan ini apa kita pakai disini setengah daripada kelilingnya setengah daripada kelilingnya itu kan 9 baru kita masukkan rumusnya ini dia rumusnya tadi ada 11 ya kayaknya yang jawab mendekati ya yang jawab 11 tadi ya kalian lihat 11 ini seperti ini bagaimana penjelasannya yuk kita jelaskan yuk jadi Kak Mila kita pakai yang ya udah kayaknya rata-rata tadi yang jawab cuma sampai S baru iya kayak ini kayak Mang Adi juga ada jauh itu 9 itu kan sudah pakai rumus sampai S luasnya belum benar sekali kita lanjut lagi itu seharusnya pakai rumus L akan daripada sepengah dikali sepengah keliling dikalikan sepengah keliling dikurangkan dengan sisi A sepengah keliling dikurangkan dengan sisi B dan sepengah keliling ini dikurangkan dengan sisi C ini seperti ini adik-adik rumusnya kenapa 9 disini kita cari ya nilainya 9 ya oke 9 dikurang 6 6 itu dari mana ya sisi yang pertama ya kemudian 4 itu dari mana sisi yang kedua 8 itu dari mana sisi yang ke 3 seperti itu baru kita kalikan ya 9 kurang 6 itu 3 9 kurang 4 itu iya ada yang jawab ini ya selesai dia sama-sama kita jawabannya akar 135 tadi ada jawab ya akar 135 dia akhirnya dia baru selesai menyelesaikan iya jadi sama kita jawaban kita akar dari 135 jadi ini kayaknya tadi 1 menit mungkin adik-adik kita ini tadi harusnya Kamila butuh waktunya ini agak 2 menit ini Kamila karena dia oh ini memikirkan akar 135 berapa itu udah biar biar semangat mengerjakannya jadi kalau kata orang orang cepat-cepat sama ya lekas-lekas ya Kamila ini mau buru-buru aja dia biar tetap semangat lagi semangat ya adik-adiknya dia terbiasa mengerjakan soal itu dalam waktu yang singkat gitu ya kan udah itu tujuan Kamila gak ada yang lain oke ini dia udah materi kita mengenai luas dan keliling ya sepertinya itu untuk selanjutnya nanti ada materi selanjutnya kembalikan dulu ke moderator dan untuk sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya udah oke baiklah dari kesabar rumah belajar ini soalnya menarik sekali banyak yang terjebak tadi bukan terjebak ya tapi sebenarnya belum selesai dari pembahasan soalnya tapi adik-adik sudah menjawab itu sebagai luas itu baru S tadi nah sekarang kita harus mencari berapa luasnya jadi adik-adik sahabat rumah belajar kembali kakak ingatkan disini rumah belajar adalah suatu portal pendidikan yang dibuat oleh usdatin kemdikbud untuk membantu adik-adik semua dalam pembelajarannya apalagi sekarang dalam proses pembelajaran di rumah jadi juga untuk Telkomsel untuk XL untuk Indosat adik-adik bisa aktifkan paket ilmopedianya itu kalau Telkomsel setahu kakak itu 30GB itu gratis loh untuk mengakses rumah belajar jadi seberapapun banyaknya adik-adik akses rumah belajar ini untuk membantu pembelajaran adik-adik di rumah itu gratis jadi ini yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Keberayaan untuk anak-anak seluruh Indonesia untuk siswa-siswi seluruh Indonesia supaya tetap bisa belajar dari rumah betul seperti itu ya Kamila tetapi tidak hanya ketika COVID-19 ini saja melantai untuk ke depannya juga rumah belajar tetap gratis ya ya kan udah sama aksesnya dimana saja kapan saja dengan siapa saja jadi tetaplah kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada di rumah belajar jadi adik-adik bisa belajar di situ kemudian selain itu ada juga produk-produk daripada pusat-pusat yang lainnya yaudah ada TV edukasi yaudah ada TV edukasi jadi adik-adik juga bisa itu download aplikasinya di video di Android adik-adik nah itu bisa nonton TV edukasi gratis juga jadi itu jadi jangan hanya nonton film drakor saja jadi bisa tonton juga dalam TV edukasi banyak pembelajaran pembelajaran disana sangat bermanfaat oke Kak Mila di layar ini lanjut ke TV edukasi gitu ya iya drakor juga boleh gak harus belajar kalau belajar nanti jadi nonton drakor nonton film karton masih hobi nonton lalu pergi ke TV edukasi oke Kak Mila di layar di layar kita udah lihat ada judulnya sesuatu yang istimewa jadi ini kayaknya istimewa apa sih yang istimewa pada segitiga itu oke silahkan Kak Mila oke kita lanjut udah Robby seperti indikator sebelumnya yang sudah Kakak bacakan kita akan baca mengenai apa ya garis-garis istimewa pada segitiga yuk kita mulai untuk yang pertama itu ada namanya garis tinggi apa sih itu garis tinggi garis tinggi itu adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut dan tegak lurus di hadapannya bagaimana itu bentuknya seperti ini jadi kalau misalkan pada segitiga itu ada garis istimewanya garis istimewanya yang pertama itu adalah garis tinggi jadi kalau misalkan dari suatu titik sudut titik sudut ini kita tarik ya atau ada garis itu dia pasti tegak lurus dengan sisi di hadapannya seperti ini dia gambarnya bagaimana cara melukiskannya itu cara melukiskannya kita bisa lihat dari sayangan deketnya kita lihat dulu ya bagaimana langkah-langkahnya ayo kita lihat adik bisa lihat kita paparkan saja ya pertama lukislah busur lingkaran jadi adik-adik sambil melihat tulisan di samping nanti kakak jelaskan juga bagaimana cara melukiskan garis tinggi pada segitiga kita lihat sayangan videonya pertama lukislah busur lingkaran dari titik A hingga memotong memotong AC di titik C dan B seperti itu ya tadi ditarik busurnya kalau masih belum paham kakak ulangi kita lukis busur lingkaran dari titik B memotong A C di titik C yang pertama kita ambil B kemudian kita ambil busur kemudian kita buat busur memotong AC di titik P dan titik U kemudian bagaimana langkah selanjutnya yaitu dari titik C dan titik U masing-masing buatlah busur lingkaran dengan jari-jari yang sama jadi dari titik C ini tadi kita ambil busur kita buat busur kemudian dari Q itu kita buat busur yang jari-jarinya sama kemudian berpotongan di titik R dia akan berpotongan di titik R jadi dia berpotongan di titik R kemudian hubungkan titik B dengan titik R hubungkan titik B dengan B seperti itu jadi terbentuklah jari-jari tinggi pada bagi 3 itu untuk yang pertama saya rasa cukup paham ya atau mau diulang nanti materi ini akan kita share di link nanti linknya akan di berikan di akhir gitu ya kan udah materinya nanti saya akan masukkan ke link akan di sharekan jadi adik-adik kalau bisa belum paham tinggal mengulang-ulang daripada videonya ini jadi langkah pertama tadi lukislah busur dari titik B sehingga memotong A dan C di titik B dan Q tadi kemudian masih belum paham kita lihat saya ingat ulangnya kita lihat saya ingat ulangnya kita buat busur memotong AC di titik B dan Q kemudian dari titik B dan Q kita lukis lagi busur dengan jari-jari yang sama sehingga memotong di titik R kemudian hubungkan titik B dengan titik R itulah menjadi garis kuncinya seperti itu dia cara melukisnya udah bagaimana udah oke ini jadi saya rasa ini adik-adik bisa mengerti ini Kak Mila kita lanjut ya itu tadi garis tinggi sekarang garis istimewa itu adalah garis bagi apa itu garis bagi garis bagi adalah garis yang ditarik garis bagi itu adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sudut menjadi dua sama kalau tadi dia sisinya itu gak lurus dengan sisinya dia depannya kalau ini dia membagi sudut menjadi dua sama kalau dari segi gambarnya seperti ini inilah dia garis bagi garis bagi ini dia akan membagi sudutnya ini wajib sama bagaimana ya caranya ayo kita lihat tayangan berikutnya sampai seperti yang tadi masih menggunakan jangka kita lihat lukislah dari titik B dari titik B buatlah busur lingkaran sehingga memotong si A B nanti ini akan memotong si AB di titik D dan memotong si BC di titik E jadi kita ambil busur melalui titik D kita buatlah busur ya kita buat busur dia akan memotong si AB di titik D kemudian akan memotong si BC di titik D langkah yang pertama kemudian apa selanjutnya dari titik D dan E kita buat lagi busur lingkaran busur lingkaran kita buatkan lagi masing kita lihat kita lihat caranya hal seperti itu dan akan berpotongan di titik D jadi sudah kita buatkan tadi dia akan berpotongan di titik D langkah selanjutnya apa kita hubungkanlah titik D B ini dengan titik D sehingga nanti terbentuklah garis bagi garis bagi ini akan membagi sudut menjadi dua bagian sama seperti itu dia cara melukiskan garis bagi pada sudut ini gampang ya utama tadi dibuat busur yang memotong AB di D kemudian BC di E kemudian kita cari lagi atau kita buat lagi busurnya di G kemudian kita tarik kita lanjut ya bagaimana yang sistemewa yang ketiga ada garis sistemewa yang ketiga itu adalah garis sumbu jadi pada istimewa pada segitiga itu juga ada garis sumbu apa sih itu garis sumbu garis sumbu adalah garis yang membagi sisi segitiga menjadi dua bagian sama panjang dan tegak lurus pada sisi tersebut jadi sudah sama panjang dia juga wajib tegak lurus bagaimana ya bentuknya seperti itu jadi dia sudah sama panjang dia juga wajib tegak lurus bagaimana cara menggambarkannya kak bagaimana cara melukiskannya kak kita lihat cara melukis kak ini oke kita lihat caranya sama ya seperti tadi langkah-langkahnya berubahan pertama kita lukis busur lingkaran dari titik k jadi kita buat busurnya ini yang ukurannya itu lebih daripada setengah daripada ac ini jadi kita buat busurnya ini panjang jari-jarinya itu lebih dari setengahnya itu diingat kalau mau buat dari sumbu kita buat dulu atau kita arahkan dulu jangkanya itu dengan ukuran lebih daripada setengah si ac ini tadi kemudian kita buat lagi jari-jari yang sama seperti yang semula tadi tapi dimulai dari titik c persatuannya inilah nanti kita buatkan dia itu menjadi titik apa disini kita buatkan dia titik c dan q kemudian titik t dan q ini kita satukan sehingga membentuk namanya garis sumbu itu dia dikati itu garis sumbu itu dia ya yang terakhir jadi tadi kita sudah garis tinggi kemudian garis bagi kemudian ada garis sumbu sifat istimewa selanjutnya pada titik yang terakhir itu adalah seperti dilan ya jangan rindu nanti berat ya ini ada garis berat ya kan udah ini ada garis berat apa ya garis berat itu jangan diingat ingat kamu mengingatkan waktunya 20 menit lagi oke siap pemade ya tadi kita terakhir ini ya pemade dan pemoderator kita udah robi garis berat garis berat itu adalah suatu sugi tiga yang garis yang ditarik dari suatu sudut sugi tiga dan membagi sisi dia dihadapannya menjadi dua bagian yang sama panjang kalau tadi tinggi itu dia tegak lurus kemudian kalau dia bagi itu membagi sudut kemudian sumbu itu paling tegak lurus dan membagi sama panjang daerahnya kalau dia berat ini dia sisi sisi yang dihadapannya itu yang sama panjang bagaimana ya sisi yang dihadapannya itu kita lihat ini dihadapannya ini dia wajib sisi yang dihadapannya ini kalau kita tuliskan yang dihadapannya sisi yang dihadapannya itu dia wajib sama aja itu dia adik-adik namakan garis bagaimana ya kak cara melukiskannya dulu kita lihat pertama ya kita buat garis sumbu garis sumbu tadi ya seperti yang tadi ya kita buatkan garis sumbunya dengan catatan kita tarik ini busturnya itu lebih daripada setengah panjang si BC ya kita tahu panjangnya si BC itu cuma di sini tapi kita tarik sumbunya lebih dari setengah itu tadi cara menggambarkan garis sumbu seperti ini kemudian kita tarik garisnya garis sumbunya kemudian dari A ke titiknya yang seperti ini kakak perlihatkan itu kita tarik itulah yang dikatakan dengan garis seperti itu kita tarik pertama buat sumbunya dulu kemudian kita tarik garis itu dia perpustaka saya dari beberapa sumber demikian materi saya sudah rohmi kembalikan ke modal yang mau ditanyakan mari kita diskusikan bareng sebelum kita masuk ke quiz kembalikan ke terima kasih oke terima kasih Kamila saya tertarik saya sudah lupa sebenarnya materi bagaimana mengambar segitiga segala macamnya jadi kembali lagi ingatan ketika sekolah dulu kalau sekarang disuruh gambar segitiga itu saya bagi saja segitiga itu dengan mistar aduh berarti salah saya selama ini nah ini juga adik-adik di seluruh Indonesia adik-adik sahabat rumah belajar Kamila sudah menjelaskan bagaimana cara mengambar segitiga bagaimana cara mencari atau menghitung luas menghitung keliling dan macam-macam segitiga oke adik-adik sahabat rumah belajar kalau ada yang mau ditanyakan silahkan silahkan bertanya di kolom chat atau kalau mau berbicara langsung silahkan raise hand kita ini ada kuis ya Kak Mila ada 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 kuis kira waktu kuisnya berapa lama Kak Mila berapa lama ya kita sesuaikan aja nanti udah Robby ayo kita sesuaikan sekarang kita pinjal waktu kita sekitar sekitar 15 menit jadi untuk adik-adik kuisnya ini lewat aplikasi atau gimana kita pakai kisis udah Robby pakai kuisnya jadi adik-adik adik-adik yang mau ikutan kuis untuk mengasah kemampuannya itu silahkan diangsur buka kuisnya terlebih dahulu dan jangan lupa kertas burannya ya kan udah kertas pensil atau pena disediakan nanti bingung loh mau cari namanya matematik itu ya harus dengan kertas harus dengan pena kita mencarinya oke apakah ini ada yang bertanya kita lihat dulu pertanyaannya dari Rafi Zafier Kak apakah pada garis sungguh bebas pada semua garis contoh sudut A dengan sudut B atau sudut A dengan sudut C ulang lagi pertanyaannya seperti ini udah-udah apaan pertanyaannya Kamila ya udah boleh diurangi kembali apakah pada garis sungguh apakah pada garis sungguh apakah pada garis sungguh bebas pada semua garis nah itu pertanyaan apakah pada garis sungguh bebas pada semua garis contoh sudut A dengan sudut B atau sudut A dengan sudut C dari Rafi Zafier bisa jawab ya udah silahkan terima kasih udah buat soalnya sudah dibacakan terima kasih buat adik sahabat rumah belajar dari Rafi Zafier ya dikatakan apakah garis sungguh itu bebas ya kak untuk semua garis misalkan untuk sudut A sudut B sudut C gitu ya jadi kalau pada segitiga itu kan ada tiga sudutnya kan adik sudut A sudut C dan sudut C tadi memang kakak lupa membilangkan kalau di depan tadi baru satu contoh sudut yang kakak kasihkan tapi sebenarnya untuk cara melukiskannya itu untuk ketiga sudutnya itu bisa dicari garis-garis istimewanya jadi dia berlaku ya berlaku untuk semua sudutnya pada segitiga tersebut jadi kalau misalkan garis tinggi untuk sudut A B dan C bisa kita cari garis tingginya dengan cara yang sama seperti yang kakak paparkan tadi gitu kami ya adik Rafi jadi dia berlaku bebas untuk semua oke adik Rafi bisa terkami ya oke Bu Camilla sekarang sudah menunjukkan pukul 8.47 apakah kita mulai saja quiznya lagi boleh saya share ya silahkan adik-adik disiapkan quiznya oke silahkan masuk ke aplikasi quiz adik-adik lalu masukkan kode kipenya 5 3 6 5 6 6 kalau mau menggunakan device to open joinmyquiz.com answer game kodenya 5 3 6 5 6 6 6 adik-adik adik-adik andika aldian sudah bergabung ayo adik-adik yang lain ini ada ada pertanyaan nih ada yang gak punya katanya ini quiznya gimana nih Camilla kalau tidak punya kalau tidak punya dari google dari google adik atau dari browser adik di google itu quizis atau join quizis itu aja gak apa-apa dia mesti harus pasang aplikasi quizis di handphone nya jadi dari google adik-adik bisa ketikan join quizis nanti adik-adik tinggal masukkan enter game yang sudah ada di depan jadi tidak perlu adik-adik itu menurut anda tahu kan handphone nya memorinya tidak cukup adik-adik bisa langsung menggunakan google atau browser chrome dan lain semangat oke kakak masih tunggu baru ada 8 orang hari ini yang masuk quizis kita dan ingat tidak harus di install bisa di browser atau di chrome nya di android masing-masing lalu cari joinmyquiz.com dan masukkan kode game nya 536566 16 orang kita partisipan kita tadi maksimalnya sampai 220 orang Pak Camilla luar biasa sekali semangat adik-adik kita ini untuk belajar dari rumah belajar dari rumah untuk memutus rantai penyebaran covid-19 itulah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan baik sudah 19 orang yang bergabung dari 220 orang 10% waktu kita masih ada 10 menit lagi loh adik-adik tidak banyak kalau sudah cuma 5 cuma 5 oke kita tunggu berapa menit lagi ini 1 menit lagi cukup 1 menit kita tunggu sampai 8.51 kita akan mulai quiz kita ini adik-adik semangat sebentar Kak jangan dimulai dulu ini lagi nanti kalau sudah masuk bilang ya ini Madi Wiguna sudah masuk Clarissa jaya ini sudah masuk juga ada waktu kita 30 detik lagi untuk menunggu lagunya ini tak bisakah kamu nunggu ku itu dari Noah lagunya sudah keluar lagunya yaudah iya tapi kalau kakak itu kalau sudah itu malas malas berlagu nanti adik-adiknya pada lift room semua kalau berlagu masih 34 orang Raffi ini sudah masuk Raffi ini sudah 51 kayaknya karena kita harus terbatas dengan waktu ini namanya siapa Raffi ya Raffi Raffi sudah masuk berarti kita bisa mulai kita mulai kita mulai ya kita mulai ya yang masih lanjut juga bisa sepertinya iya oke harusnya tadi join juga ini biar bisa melihat soalnya lewat ini bisa masuk sudah masih bisa saya masuk ini untuk membantu adik-adik adik-adik silahkan sudah bisa masuk sudah 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 dibatasi cuma satu kali jawaban ya kak Mila sudah 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 sepertinya ya tadi buru-buru gak apa-apalah kalau dua kali pun jadi nanti tetap bisa diulang ya kan ya ya oke ada waktunya atau tidak ini itu soal pertama kita batasi sampai pukul berapanya 8.55 saja 8.56 atau 5.6 lagi kita mulai selesainya 8.56 soalnya itu sudah langsung 5 itu muncul ya oh iya saya lupa ini masih masih kepikiran kayak kahur kalau kahur kan itu satu-satu kalau krisis itu langsung bisa dilihat semua-semua ya benar sekali oke silahkan adik-adik waktunya masih ada 3 menit lagi oke sekarang yang masih memimpin itu kayaknya Naura Putri ya Naura Putri ini YDRN soalnya asik-asik ini Kamilah luas segitiga sama Sisi kalau kita ikuti dari awal tadi insyaallah bisa udah karena semuanya materinya kita ambil itu memang dari materi sesuai dengan indikator adik-adik dua menit lagi waktu kita ganang kayaknya memang ini 3-3-50 demand behind this law ini poinnya tinggi nih Kak Mila ya tinggi deh demand demand behind namanya keren ini semangat dan nam kita sudah saya Naura jadi kita ada 48 player kalau biru semua itu berarti benar semua itu ada 5 dia benar semua benar semua kalau pakai nama 1 begitu dia hebat berarti itu namanya juga hebat demen oke tinggal 1 menit lagi tinggal 30 detik lagi Kamila ayo hayda danan terlampau ya danan danan cipi terlampau danan itu ada salah di soal terakhir kayaknya tadi itu Kak Mila oke waktu kita mungkin sudah habis oke kita tutup ya kita tutup adik-adik terima kasih sudah ke bermain dan mohon maaf kakak akhiri permainan kita ya nanti kita ketemu lagi permainan selanjutnya kita akhiri siapakah dia oh demennya daneslog itu dipacu di detik-detik terakhir itu kayaknya dia dikalahkan di detik-detik terakhir ya demennya karena ada yang ini ya lebih cepat menjawabnya itu ya kan udah iya adrian abimanyu hai dariantra dan demen daneslog yang bisa mencapai peringkat 1, 2, 3 pada kuis kita pagi ini oke Kamila cukup kuisnya ya cukup jadi adik-adik sabar rumah bajar sebelum kita tutup apakah Kamila ada mau menyampaikan kesimpulan atau segala macamnya oke udah terima kasih buat adik-adik sabar rumah belajar ya demikian pemaparan dari kakak ya mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya dan jika ada badannya nanti kita bisa diskusikan bersama adik-adik kakak di seseorang WN mungkin di bawah ya jika ada kata-kata kakak yang tidak berkenan saya mau ampun kepada Allah saya minta maaf kepada adik-adik saya berhubungan terima kasih terima kasih buat kehadirannya sudah belajar bersama kami di Sapa DRB di SMP kali ini saya rasa itu saja tetap semangat tetap belajar di rumah dan ulang-ulang kembali materinya supaya kita walaupun tidak bersekolah tetapi kita tidak tersinggal materi pelajaran saya rasa itu saja udah Robi kembalikan kepada moderator dan terima kasih kepada Papa Host kita Bapak Madi oke silahkan Pak Robi oke terima kasih